Intro Mesin Molen masih menjadi primadona bagi Satgas dalam mengejar target TMN reguler ke 111 Skodim 1207 Pontianat. Untuk percepatan pengerjaan sasaran fisik utama, yaitu jalan rabot beton sepanjang 1100 meter, penambahan satu unit mesin Molen didatangkan karena dengan menggunakan mesin ini, hasil adukan lebih merata dan waktu juga lebih efisien. Seiring dengan keberhasilan di daerah lain di seluruh wilayah Nusantara pada TMN reguler sebelumnya, membuat orang meyakini bahwa pembangunan di Desa Kuala Mandorbe juga akan berdampak baik bagi perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali jiwa gotong royongnya. Program TMN ke 111 Skodim 1207 Pontianat yang berlangsung di Desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kupuraya, mendapat dukungan penuh dari warga Desa Kuala Mandorbe. Pembangunan jalan rabot beton sepanjang 1100 meter merupakan sasaran fisik utama yang harus dicapai dalam kegiatan TMN ke 111 Skodim 1207 Pontianat di Desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kupuraya. Agar pembangunan jalan ini cepat selesai, anggota Satgas TMN Kodim 1207 Pontianat menambahkan satu unit mesin molen yang akan digunakan untuk mencapur material batu, pasir, dan semen yang digunakan untuk pengejoran jalan rabot beton di Desa Kuala Mandorbe. Terima kasih telah menonton! Warga meyakini pembangunan akan berdampak baik bagi perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali jiwa gotong royongnya. Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!